Intro Taukah Anda konten Majalah Dahlia Natolu edisi 171 Oktober 2021? Silakan simak berikut ini. Intro Majalah Dahlia Natolu edisi 171 Oktober 2021 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni, toko, vaksinasi, perayaan, perismian, pelantikan, pengukuhan, komunitas, bonapasogit, rohani, dan lainnya. Salam Redaksi Hitaan Leona Junior Pemimpin Redaksi Majalah Dahlia Natolu mengatakan, untuk edisi bulan Oktober 2021, pihaknya menyajikan berita pelaku seni sang legendaris, toko menginspirasi, pelaksanaan vaksinasi, perayaan Pesta Gotilon, Peresmian, pelantikan, pengukuhan, komunitas, daerah, rohani, dan lainnya. Laporan utama Iran Suhu Ambarita Sang legendaris, sang legendaris 46 tahun berkipra di Belantika Musik Batak, tetap berkarya sebagai pelaku seni musik Batak. Dia memulai karir profesional sebagai penyanyi sejak tahun 1974. Sebagai komponis, dia sudah menciptakan sekitar 250 lagu yang telah diuji waktu dan membawa keindahan bagi pendengar. Tokoh Nelson P. Sitompul S.E.M.M., penasehat Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, mengenal pribadi Iran Ambarita, pencipta lagu Hitch, Pai Masuda Gogoki. Seiring dengan frekuensi pertemuan, dia memahami kepribadian seseorang dan akan bisa merasakan apakah ada gelombang yang sama atau tidak. Laporan khusus Inspektur Jenderal Polisi Dr. Randus Pancaputra Simajuntak MSI, Kapolda Sumatra Utara, bersama Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Randus Nixon Nababan MSI, meninjau pelaksanaan vaksinasi Polri di kantor pusat HKBP, PRJ Tarutung, dengan harapan dapat memberikan perlindungan terutama bagi lansia dan mereka yang melakukan aktivitas sehari-hari. Perayaan Di mana para jemaat menyerahkan silua sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Pelantikan Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatra Utara, melantik Erik Atrada Ritonga dan Elia Rosa Siregar, menjadi Bupati dan Wakil Bupati Laguan Batu, dengan harapan harus bekerja serius untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam kesulitan. Bona Pasogi, Dr. Randus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, melakukan kunker kunjungan kerja selama tiga hari di Kecamatan Parmonangan untuk memperjuangkan masyarakat merdeka dan tidak terisolir dengan perbaikan jalan, jembatan, air bersih, kesehatan, dan listrik. Peresmian Peresmian Sopor Nomensen HKBP, Grand Launching, penginapan dengan fasilitas dan pelayanan kualitas tinggi untuk mendukung pelayanan pemerintah secara khusus di bidang pariwisata. Nasional Dr. Randus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, mendapatkan kembali dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk pemulihan ekonomi dan menuntaskan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur, khususnya di desa terpencil, sebagai lanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan. Pengukuhan Pentingnya Penyeragaman Sistem Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Institut Agama Kristian Negeri Tarutung, dilepas Bupati Tapanuli Utara, Dr. Randus Nixon Nababan MSI, melakukan kuliah kerja nyata dengan topik mahasiswa masuk desa, implementasi merdeka belajar di era pandemi COVID-19. Pendidikan Biro Sekolah Minggu, Remaja Naposobunung, Huria Kristen Batak Protestan, menggelar Rapat Perdana dan Sosialisasi Pembentukan Persekutuan Kemah, kelompok mahasiswa asal HKBP. In Memoriam Pendeta Kardisi Majuntak STH M. Min, Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta yang setia dan melayani serta membawa pengaruh baik bagi gereja HKBP, menghadap sang pencipta pada Rabu 1 September 2021 dini hari, sekitar pukul 1 lewat 17 uib, dengan menghembuskan napas terakhir, setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit Murni Teguh, Medan. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Huta Julu, MTH, pensiudan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Apakah hubungan virus dengan keadaan alam? Sebagai refleksi tanggung jawab gereja terhadap lingkungan hidup. Cerber Rosdiana Hutapea SPD Cerpenis Wadita Batak menyajikan cerita bersambung dengan judul Kisah dari Bapelkes, bagian keempat. Cerber ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis dan putrinya terpapar COVID-19 pada akhir April 2021 lalu. Topik ini digali dari temuan dan pengalaman selama berada di rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pesan Ethos Mr. Spirit South Sitongful MSI CEM Ethos Master dan Motivator Nasional Salam Ethos Bigger, Higher, Better Pilihlah motivasi yang bernilai rohani dan karakter positif. Ketika benar memilih nilai motivasi yang akan dilakukan, maka benarlah tindakannya. Humaniora Dr. HP Panggabean SHMS Mantan Hakim Agung Republik Indonesia dan Ketua Umum DPP Kerabat Kerukunan Masyarakat Batak menyajikan tulisan Peranan suami setelah ditinggal istri tersayang Ungkapan suasana kesedihan hati telah berjalan berhari-hari diikuti suasana kebatinan untuk mengatasi kesedihan tersebut. Rohani Pendeta Mangontang SM Panjaitan MTH Pensiunan Pendeta HKBP menyajikan tulisan Benarkah permalim asli agama suku Batak? Tulisan ini akan menjawab seiring belakangan ini sering disebut oleh banyak kalangan orang Batak bahwa permalim adalah agama asli suku Batak. Apakah anggapan itu benar? Opini Dr. Andus Nixon Nababan MSI Bupati Tapanuli Utara menyajikan tulisan menuju pelayanan kesehatan prima melalui Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung di samping tindakan pencegahan di bidang kesehatan penanganan pasien juga menjadi prioritas utama. Demikian kami sampaikan konten majalah Dalian Natolu Edisi 171 Oktober 2021 Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua Bagi yang ingin berlangganan silakan hubungi kami segera Impor lebih lanjut dapat menghubungi 0812-1364-7435 melalui HP maupun WA Salam sukses dan terima kasih Jangan lupa subscribe bunyikan lonceng like, komen, share di konten Youtube ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.